Shalom Ini agak berbeda sharing saya Sharing informasi yang tidak guyon Saya berharap tidak ada guyon terhadap nasib anak-anak Indonesia Karena saya bercerita fakta dan data Bahwa kondisi anak-anak Indonesia membutuhkan peran gereja dan masyarakat Secara konkret untuk menyelamatkan anak-anak dari segala praktek-praktek kekerasan terhadap anak Saya mengambil topik bagaimana peran gereja dan masyarakat memutus mata rantai Kekerasan yang terjadi di lingkungan kita masing-masing Saya hanya memperkenalkan diri saya Saya nama Aris Merdeka Sirai Kata ibu saya Saya berikan nama Merdeka supaya kamu Merdeka omong apa saja nak Tetapi jangan melukai hati orang lain Inilah foto saya, foto asli dan bukan foto penampakan Nah sedikit perkenalan saya tetapi saya ingin cepat karena waktunya 10 menit Bicara tentang anak tentunya tidak cukup 10 menit tetapi saya ingin menyampaikan garis besarnya Bahwa kondisi anak di Indonesia itu saat ini berada dalam situasi darurat Bagaimana peran gereja memutus mata rantai ini Saya ingin sampaikan fakta dan data Yang perlu mendapat perhatian kita semua Karena ini juga terjadi di lingkungan gereja kita Di lingkungan masyarakat kita Terjadi juga di jemaat-jemaat kita Lalu kita akan mendiskusikan ini Di dalam loka karya bagaimana peran gereja dan masyarakat Untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak Saya ingin sampaikan data Lanjut Bapak ibu saat ini kita berada dalam situasi data Apa yang kita sebut dengan Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Dari 260 ribu lebih pelanggaran-pelanggaran terhadap anak 58 persen Bapak ibu adalah didominasi oleh kejahatan seksual Siapa pelaku-pelakunya? Lingkungan terdekat Siapa lingkungan terdekat itu Bapak ibu? Orang tua dalam lingkungan rumah Yang kedua lingkungan sekolah Yang ketiga adalah lingkungan atau ruang publik Bahkan di pondok-pondok Atau di panti-panti sosial Yang berlatar belakang agama dan non-agama Ini fakta menunjukkan Bahwa predatornya ada di sekitar kita Bukan orang jauh Kejahatan seksual 58 persen itu Justru dilakukan oleh 4 kategori Yaitu lokusnya adalah rumah Ruang publik Sekolah Bahkan pondok-pondok Yang seharusnya menyelamatkan anak-anak Indonesia Sebarannya sampai di mana Bapak ibu? Kasus-kasus seperti ini Sebarannya sampai kepada desa dan kota Bukan terjadi hanya di kota besar Tetapi juga mendominasi saat ini Sebarannya sampai pada desa dan kota Inilah yang kita sebut dengan sebaran Kasus kejahatan seksual itu Berikut Pendekatan hukumnya masih sangat lemah Untuk kasus-kasus kejahatan seksual Harus membuktikan Atau harus ada saksi yang melihat Bahwa kejahatan seksual itu Adalah merupakan kejahatan yang tersembunyi Tetapi dalam proses hukum Dibutuhkan sebuah saksi Pertanyaan saya yang pertama Untuk kita yang hadir disini Apakah terjadi perkosaan Jika ada yang menyaksikan? Ini harus dibuktikan secara hukum Harus siapa yang melihat Dan siapa yang mengetahui Inilah lemahnya pendekatan hukum Berikut mengapa Indonesia Darurat kejahatan seksual Parameter yang berikut adalah Penyebabnya adalah pornografi Siapakah yang berani tunjuk tangan Yang hadir di tempat ini Yang tidak pernah menonton pornografi Nangpe kita berperdikat Berlatar belakang pendeta Majlis Siapakah yang berani Yang tunjuk tangan Yang tidak pernah menonton pornografi Itu artinya bahwa pencetus Kejahatan seksual itu adalah Salah satu adalah pornografi Apa yang terjadi di Tauh Basah Pornografi Salah satu trigger Yang membuat kasus kejahatan seksual Meningkat di wilayah Tauh Basah Inilah penyebabnya Berikut Kekerasan itu hal biasa Di lingkungan kita Siapakah diantara kita Pertanyaan yang kedua Yang tidak pernah menyonggaki Pahupu Manang Danapka Menototin anak kita Inilah praktek-praktek kekerasan Indonesia berada dalam darurat kejahatan seksual Bukan berarti tidak mendasar Pada dalil-dalil Kita bisa lihat Kasus kejahatan yang terjadi di lingkungan kita Ini Bapak gambar Salah satu bukti kasus kejahatan seksual Yang dilakukan oleh orang tua kandungnya Terus berulang-ulang Sampai meninggal dunia Tidak ada yang membela Dan bahkan Kasus ini dianggap Sebagai kejahatan biasa saja Ini adalah gambar Sorry Karena ini saya kira Saya harus tunjukkan ini Ini fakta Ini adalah Menunjukkan Sebuah kekerasan seksual Yang dilakukan oleh orang terdekat Yaitu orang tuanya Melakukan kejahatan seksual Berulang-ulang Sampai Anak ini menjadi Korban radang otak Dan meninggal Tanpa ada pembelaan Gambar yang kedua Atau kasus yang kedua Ini adalah kasus yang terjadi Di Jakarta Barat Bapak itu Saya ingin menggambarkan Kondisi anak kita Saat ini Kondisi secara nasional Ini adalah PNF Berusia 9 tahun Ya terjadi pada 2015 Dibunuh Diperkosa Berulang-ulang Oleh tetangga Dari anak itu Dibunuh Diikat Dimasukkan Di dalam lakban Dibuang dalam Kesampai Tanpa ada orang Yang membela Proses hukum Menyatakan Ini adalah Kejahatan biasa Padahal ini adalah Merupakan kejahatan Luar biasa Kondisi yang ketiga Kita mau melihat Saya ingin Menyampaikan ini Lingkungan rumah Lingkungan ruang publik Juga tidak aman Tetapi Kekerasan seksual Juga terjadi Terjadi di lingkungan sekolah Guru memberikan ultimatum Menggunakan kekuasaan Bapak Ibu Kamu bisa ujian nasional Dan lulus Jika kamu mau melayani Kebutuhan seksual Wali kelas Ini kejahatan biasa Atau luar biasa Bu Selalu kita menganggap Ini adalah Urusan rumah tangga Dan selalu menganggap Ini Kejahatan biasa saja Dalam proses hukum Juga ini adalah Dianggap sebagai Kejahatan biasa Kondisi berikut Saya ingin sampaikan Kondisi berikut ini adalah Gambar bagaimana Seorang ibu Diperkosa Dirusak paginanya Di hadapan anak-anak Dan anak-anaknya Ditebas Ini terjadi di mana Kalau tadi terjadi Di Jakarta Utara Di Jakarta Barat Bekasi Dan ini terjadi Di Papua Kondisi perempuan Di Indonesia Tidak terjamin Secara hukum Ini kondisi real Yang perlu Saya ingin sampaikan Pada hari ini Untuk mendiskusikan besok Bagaimana peran gereja Dan masyarakat Dalam kerangka Memutus mata kekerasan Terhadap perempuan ini Ini kondisi real Ini bukan gambar Yang diambil dari Thailand Bukan gambar Yang diambil dari Filipina Tetapi ini adalah Gambar Dibentuni Di ujung Manukwari Gambar yang berikut Yang memenunjukkan Bahwa perkosaan itu Bapak ibu Tidak hanya terjadi Yang dilakukan oleh Orang per orang Tetapi dilakukan Apa yang kita kenal Dengan istilah Gang rape Gerombolan Pemerkosa Tragedi yuyun Di Bengkulu Yang ditangani oleh Komnas Perlindungan Anak Dilakukan oleh 14 orang Dilakukan perkosaan Berulang-ulang Dibunuh dan dibuang Di dalam jurang Dan tidak ada yang Membela Ini kondisi real Di dalam lingkungan kita Bahwa kejahatan Kejahatan seksual itu Bukan hanya dilakukan Bapak ibu Oleh orang per orang Tetapi juga dilakukan Secara bergerombol Kita mengenal Di dalam konteks Hak asasi manusia Gang rape itu Hanya terjadi Pada negara Dalam keadaan rusuh Negara dalam keadaan Kacau Tapi di Indonesia Negara ini aman Tapi gang rape Terjadi Terus menerus Hari per hari Ini kondisi real Yang harus mendapatkan Perhatian kita Sekali lagi Saya mau mengatakan Apa peran gereja Dan masyarakat Dalam kerangka Memutus mata rantai ini Gambar berikut Saya ingin sampaikan Kondisi real Bahwa kasus Kejahatan-kejahatan Seksual juga Bukan hanya dilakukan Secara perkosaan Tetapi juga dilakukan Secara sidomi Di Indonesia Dikenal Bahwa kasus Sidomi yang terbesar Yang Memakan korban 114 orang Terjadi di Sukabumi Kita bisa lihat Pada tahun 2014 Ini kondisi Yang terus menerus Yang membutuhkan Perhatian kita Kondisi real Inilah Yang menjadi topik Hari ini Bagaimana peran kita Untuk menyelamatkan Anak-anak Dari kejahatan seksual itu Gambar berikut Saya ingin sampaikan Lingkungan sekolah Yang bertarap Internasional pun Bapak Ibu Tidak memberi jaminan Bahwa anak-anak itu Tidak menjadi korban kekerasan Jakarta International School Yang sangat terkenal itu Juga menyimpan Para predator-predator Yang menelan korban Anak-anak TK Siapa yang membela itu Karena ini adalah Merupakan kejahatan Yang dianggap biasa Dan bukan luar biasa Maka penanganannya juga Tidak biasa Berikut saya Memberikan gambar lagi Ini adalah Kasus yang terjadi Di Tobasa Sepanjang Januari Sampai Maret Tahun ini Di Tobasa itu Telah terjadi 18 kasus Kejahatan seksual Yang dilakukan Oleh orang terdekat Ini adalah Dua orang Orang tua Kandungnya Bersama pamannya Melakukan kejahatan seksual Terpada Borunya dan Berenya Sampai hamil Saat ini Sedang diselamatkan oleh Kawan-kawan Di Tobasa Ini terjadi Di Silain Ada orang Silain Di sini Di Lebungni Jabuni Delsitorus Almarhum Kasus kejahatan seksual Dilakukan yang amat Luar biasa Oleh Bapak Kandungnya Selama dua tahun Bersama-sama Dengan tulangnya Gambar berikut Ini juga terjadi Di Baligie Sorry Di Porsia Di Amborgang Ada orang Amborgang Ini adalah Korbannya Tujuh orang Anak berusia Dua setengah Sampai tiga setengah Tahun Pelakunya adalah Seorang kakek-kakek Opung-opung Umurnya 69 tahun Dilakukan Perkosaan Berulang-ulang Dan dianggap Ini hal biasa Dan ditawarkan Untuk melakukan Upaya damai Ini terjadi Di Tobasa Apa yang Bisa kita lakukan Kultur disana Sangat kuat Setiap gang Ada gereja Setiap minggu Ada pertanyangan Tetapi Kasus kejahatan seksual Yang secara bergerombol Juga terjadi Di Tobasa Lalu pertanyaannya Dimana peran kita Sebagai warga jemaat Kita biarkankah Kasus ini Ini kondisi real Yang membutuhkan Tantangan bagi kita Saya kasih contoh Yang berikut Ini Tobasa Anda kenal ini Pernah kenal Dan melihat Berita ini Ini adalah Angelin Yang mati Sia-sia Di tangan Ibu angkatnya Mati Dan dibuang Dan dianggap Sebagai anak hilang Dalam proses Hukum Serampe Hampir 8 bulan Dengan begitu Banyak perdebatan Ternyata Angelin mati Di tangan Ibu angkatnya Oleh pengadilan Dianggap sebagai Kejahatan biasa Tetapi ketika Itu diadvokasi Terus Satu-satunya Kasus kekerasan fisik Yang dihukum Seumur hidup Itulah ibu angkatnya Ini karena apa Karena peran masyarakat Untuk menegakkan keadilan Sehingga Kasus kekerasan fisik Dapat dihukum Seumur hidup Gambar berikut Saya ingin melihatkan Akun di siril ini Merbedai Istrinya tidak mampu menahan Kekuasaan suaminya Terjadi kekerasan Rumah tangga Ibunya Memanggil kedua Anaknya Untuk bersama-sama Melakukan bunuh jiri Dengan menyiramkan Bensin Anaknya Satu meninggal dunia Satu catat seumur hidup Tetapi Ibunya Selamat Ini kondisi Yang bisa terjadi Kalau tadi di Tobasa Ini juga bisa terjadi Di daerah-daerah lain Bahkan di daerah Pelayanan kita Berikut kondisi Yang saya ingin sampaikan Ya Tadi itu adalah gambar Bagaimana seorang Ayah dan ibu Melakukan mutilasi Terhadap anaknya Karena anaknya dianggap Melawan keendak orang tuanya Gambar berikut Ini yang sangat luar biasa Kekerasan rumah tangga Bapak ibu Selalu anak lain Menjadi korban Amatai curiga Daut inatai Mak kamu sudah punya Pria idaman lain Kata ibunya Kamu yang sudah Punya wanita simpanan Terjadilah kekerasan Dalam rumah tangga Apa yang terjadi Bapak ibu Inilah lingkaran Kejahatan Atau lingkaran Kekerasan rumah tangga Anak menjadi korban Ibunya pergi ke kamar Dia ambil gunting Dia potong penis Anaknya sendiri Ini bentuk-bentuk Kejahatan yang ingin saya share Bahwa bukan hanya Perkosaan Bukan hanya Kekerasan dalam rumah tangga Tetapi juga adalah Kejahatan-kejahat Yang sangat luar biasa Yang membutuhkan Peran kita masing-masing Gambar berikut Anda bisa bayangkan Ini namanya Perry Berusia Lima bulan Bapak ibu Biasanya anak-anak Seperti ini Kalau menangis Itu menunjukkan Atau menandakan Apa ibu Haus Mungkin juga Masuk angin Dan sebagainya Tetapi Aneh bin ajaib Orang tuanya Ibu kandungnya Justru dia Marah-marah Dengan anaknya Dia ambil Pukul Kemudian dia patahkan Kedua tangan Dan lengannya Ini kasus Kekerasan di koja Dan terjadi Di mana-mana Kondisinya Membutuhkan perlindungan Apakah itu Mungkin akan terjadi Di lingkungan kita Jawabnya bisa Kalau kita tidak Mengambil peran itu Kondisi lain Saya ingin sampaikan Ini yang sangat luar biasa Ini bapak ibu Pelaku dari Kejahatan mutilasi Dia panggil Anak-anak Berusia Di 8 tahun Ketika dia Janjikan sesuatu Khusus untuk Memotong Tenis anak itu sendiri Kebutuhannya Memotong Penis anak itu Untuk digoreng Untuk diambil Minyaknya Setelah itu Anak itu Dimutilasi Dipotong-potong Dikuliti Dan dagingnya Dijual ke lapo-lapo Ini terjadi Di mana Bapak ibu Di kabupaten siap Adung do Bison Par kabupaten siap Dijual ke lapo-lapo Inilah Kasus Mutilasi Yang terbesar Yang pernah terjadi Di Indonesia Berikut yang saya Ingin sampaikan Ini juga adalah Gambar yang sangat Membutuhkan Pertolongan kita Ini adalah Bom yang terjadi Di Samarinda Bagaimana Seorang anak Beberapa anak Ketika Bersama-sama Dengan orang tuanya Di HKBP Samarinda Pada saat itu Opwi juga ada Di sana Ini melakukan Kejahatan Bom Yang dilakukan Dan pada saat itu Kebetulan kita Bersama dengan Opwi Bersama-sama Di Samarinda Untuk melihat Dan mengunjungi Fakta-fakta Yang terjadi Bahwa anak Merupakan korban Dari Kejahatan terorisme Yang saat ini Juga sedang Terjadi Saya berikan contoh Kejahatan terorisme Yang terjadi Di gereja Di Jawa Timur Beberapa waktu Waktu lalu Juga Anak-anak Saat ini Ditanamkan Paham-paham Radikalisme Ujaran kebencian Persekusi Dan pelibatan Anak dalam Aksi terorisme Yang terjadi Di Surabaya Dan anak-anak Inilah yang Menjadi korban Oleh karena itu Saya kira Ini adalah Peran kita Bagaimana juga Kita memutus Mata rantai Melibatkan Anak-anak Di dalam Aksi-aksi terorisme Saat ini Bapak Ibu Ada sekitar 650 keluarga Yang pulang dari Negeri seberang Yang saat ini Juga menggunakan Anak-anak Sebagai alat Untuk mencapai Tujuan Politik yang berbeda Keyakinan berbeda Dengan melibatkan Anak-anak Dalam aksi terorisme Ini yang terjadi Di Jawa Timur Berikut gambar Yang lain Adalah Ingin saya sampaikan Dua menit lagi Kalau boleh Ya sedikit lagi Ini juga adalah Kasus kekerasan Yang terjadi Yang amat luar biasa Dan ini juga harus Diantisipasi Bapak Ibu Ketika orang tuanya Mengkonsumsi Narkoba Bersama-sama Dengan teman-temannya Dan ini adalah Keluarga Menengah atas Ketika dia Mengkonsumsi Narkoba Dia mengajak Anak-anaknya Yang empat orang itu Untuk menonton Atau melihat Ketika ayah dan ibunya Melakukan hubungan seksual Kejahatan Yang saya ceritakan Ini kondisi Real ini Yang membutuhkan Pertolongan dari kita Pada saat itu Terjadi trauma Giling dan seterusnya Berikut untuk Memperkuat kita Bahwa anak-anak Juga tidak aman Di panti-panti Yang berlatarkan Agama dan noagama Anak ini Tereksploitasi Dan seterusnya Oleh karena itu Saya kira yang terakhir Saya ingin sampaikan Apa yang harus Dilakukan gereja Saya ingin bacakan Bahwa Peran gereja Masa kini Dalam rangka Memutus mata rantai Terhadap anak yang pertama HGBP Masa kini Harus Menyuarakan Suara kenabiannya Untuk membebaskan Anak-anak korban Kekerasan Penganiayaan Penelantaran Anak-anak miskin Dan tertindas Bahkan korban Eksploitasi ekonomi Dan seksual Yang kedua HGBP sebagai Gereja yang Inklusif di masa depan Harus mengambil peran Di garis terdepan Untuk menyualakan Keutuhan Ciptaan Tuhan Yang ketiga Selain berikut Gereja harus Menggerakkan Partisipasi Warga jemaat Di masing-masing sektor Untuk ikut Serta berperan Dalam mengembangkan Sektor-sektor Pelayanan Yang berikut Bapak Ibu Yang sangat penting Untuk kita diskusikan Dalam rangka Memutus mata rantai Kekerasan Pada loka karya Besok Apa sesungguhnya Peran Dan Peran gereja Dan masyarakat Tentu Perannya adalah Mendorong pimpinan Gereja Untuk mencanangkan Gerakan Perlindungan Anak Dengan membentuk Sayap Pelayanan Komisi Anak HKBP Di masing-masing Gereja Mulai dari Kantor Pusat Distrik Dan Resort Dan pembentukan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak Khususnya Di masing-masing Resort Supaya itu Cepat Untuk melakukan Dia bukan Dari pelayanan Kategorial Tetapi Menjadi sayap Dari HKBP Apa yang kita Kenal dengan Komisi Anak Demikian juga Peran Perempuan Perempuan Juga Jangan hanya Dimasukkan Di dalam Pelayanan Kategorial Tetapi Dia menjadi Sayap Dari HKBP Yang untuk Dipertimbangkan Dengan pertimbangan Bahwa Yang mengisi Gereja Yang mempertahankan Eksistensi Gereja HKBP Itu adalah Perempuan Dari jumlah Mulai dari Partanyangan Sampai pada Permingguan Tepuk tangan Untuk perempuan HKBP Yang berikut Adalah Bapak Ibu Gereja yang Inklusif Harus memberikan Edukasi Pada jemaat Dan non-jemaat Khusususnya Kepada keluarga Tentang parenting Skill Gereja harus menjadi Garam bagi anak Dalam menghadapi Dampak era Digital Informasi dunia Ini sangat penting Untuk kita diskusikan Besok dalam Lokal Karya Yang berikut Gereja wajib Menyiapkan tenaga Pengajar sekolah Minggu Yang bersertifikat Untuk memberikan Layanan Layanan Spiritual Langkah Langkah itu Harus dilakukan Oleh gereja Langkah yang kita lakukan Sebagai orang tua Adalah Kita harus menjadi guru Yang pertama Dan terutama Bagi anak-anak Dalam segala hal Memahami pertumbuhan Perkembangan Dan perilaku Anak Jangan menggunakan Istilah-istilah Yang tidak dikenal Oleh anak Kalau ada anak Bertanya tentang penis Biasanya Bapak Ibu Menyebutnya Apa itu? Pernahkah ketika Anak bertanya Tentang penis Ibu menyatakan Itu adalah penis Berubah penis Gabi Gabi titit Manang pidung Tidak ada literatur Di dunia Manapun Penis itu Berubah menjadi Titit Atau menjadi Burung Demikian juga Ketika anak perempuan Kita bertanya Tentang pagina Apa yang kita Sampaikan kepada Anak kita Pagina Biasanya Berubah jadi apa? Jadi Lapet Jadi Dompet Itu tidak ada Literatur Di dunia Manapun Oleh karena itu Berikanlah Informasi yang Tepat Bagi anak-anak kita Supaya dia Memahami Apa yang sedang Terjadi Oleh karena itu Mengenalkan tentang Reproduksi Dan menjelaskan Bagian-bagian Tubuh pribadi Serta fungsinya Itu sangat penting Dan mengajarkan Tentang bagaimana Anak-anak melindungi diri Mempertahankan dirinya Dari apa yang sedang terjadi Inilah kondisi Real kita Yang perlu kita Pahami Dan itu perlu kita Diskusikan Di dalam loka karya Besok Peran kereja Peran masyarakat Itu sangat penting Untuk menyelamatkan Anak-anak Dari kondisi Dari kondisi real yang Saat ini Sedang terjadi Oleh karena itu Yang terakhir sekali Adalah Slide berikut Ya ini fungsi guru Langsung Lanjut Indonesia Yang Bebas dari Kekerasan adalah Indonesia Yang harus Peduli dengan Anak Gereja yang hebat Adalah Gereja yang Menyuarakan Kenabiannya Selamat berdiskusi Terima kasih Terima kasih Terima kasih